Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku bakal terus memperkuat soliditas di berbagai lapisan dalam sisa-sisa masa kampanye pemilu 2024. Ganjar menyampaikan itu menyusul tanda-tanda dukungan Presiden Joko Widodo untuk pasangan calon, nomor urut 2, Prabowo Gibran. Ganjar menjelaskan bahwa selama masa kampanye ini, dirinya akan terus turun ke bawah guna menemui tokoh hingga relawan para pendukungnya. Sebab menurutnya, cara tersebut adalah sebagai upaya dirinya guna mempersolid gerbongnya pendukungnya jelang pemilu tahun depan. Sebagai informasi, Jokowi dan Prabowo sebelumnya sempat menggelar pertemuan makan malam di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 Januari 2024, malam. Dalam foto yang beredar, Jokowi tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang di gulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Di hadapan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Selain dengan Prabowo, Jokowi juga diketahui sempat bertemu Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto di Istana Bogor pada Sabtu, 6 Januari 2024, serta Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan di sebuah restoran di daerah Bogor, Jawa Barat, Minggu, 7 Januari 2024, lalu. Atas pertemuan itu banyak pihak yang menduga bahwa hal itu sebagai bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo Gibran. Terima kasih.